Kita semprotkan seperti ini Mudah-mudahan dengan begini Nanti gatalnya Perlahan-lahan akan reda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera Selalu buat para pemirsa Dimanapun berada Semoga Allah senantiasa Melimpahkan rahmat dan ni'amat Buat kita semua, ni'amat kesehatan Sehat suahir maupun mati Dengan sehatnya azar dan batin Maka insya Allah Segala kegiatan akan mudah dan lancar Kita laksanakan Berjumpa kembali Dengan saya Zon Ben Nusen Pada kesempatan yang berbahagia Ini kembali saya tampil dihadapan para pemirsa Kali ini kita akan membicarakan Penangkal ulat bulu ya Apabila kita terkena ulat bulu Ataupun Gatal-gatal yang lainnya ya Jadi kegiatan kita itu Setiap orang itu berbeda-beda kegiatannya Kegiatan berbeda-beda Ada sebagai Bekerja di konstruksi Ada yang Abang Beca Ada Sebagai guru Pegawai dan lain-lainnya Ada juga Sebagai petani ya Ini petani ini yang sering sekali menghadapi Yaitu Ulat ya Ulat-ulat bulu Kena miang-miang Gatal gitu ya Ini dihadapan saya sekarang Ada ulat Kita perhatikan Ini kita upamakan Sebagai ulat bulu ya Tapi kalau ulat bulu yang kita pegang Seperti ini Kita akan Berbahaya ya Berbahaya Gatal sekali ya Ini adalah Ulat yang suka memakan bunga Ibu-ibu nih Ibu-ibu sekarang ini Kalau ada Tanaman hias Jenis-jenis peladi Sering ada ulat Seperti ini Kadang Kita punya cucu Tanpa kita sadari Kadang-kadang memegang bunga itu Maka Terpeganglah ulat Itu ya Ini dia ulatnya Seperti ini Ini kalau ulat seperti ini Kita pegang Tidak apa-apa Saya keluar Saya kekot lagi Jadi apabila nanti kita terkena Cucu kita Ataupun diri kita Terkena oleh ulat Sejenis ini ya Ataupun ulat bulu Apa penangkalnya Dan langkah apa Yang harus kita ambil Nah itu ya Atau juga Kadang itu sering Kalau kita pada malam hari ya Pada malam hari Kita sering timbul Biduran ya Biduran itu Adalah jenis gatal Yang tanpa diduga Kadang-kadang ya Bisa disebabkan oleh Iritasi Kena debu Begitu ya Jadi kadang-kadang bentol-bentol Seluruh badan kita Bahkan itu versi pengobatannya Ataupun Bermacam-macam Ada yang menggunakan Garam ya Dengan di Garam panas Dan juga Ada yang menggunakan Daun sirih Begitu juga dengan Gatal ini Apabila kita terkena ulat Ada juga dengan Menggunakan daun sirih Untuk menggunakan gatalnya Ada juga Menggunakan Garam panas ya Namun disini Kita ambil Yang praktis ya Yang praktis Jadi Tidaklah kalau di rumah itu Kadang kita ada Hand sanitizer Hand sanitizer Ataupun Farfum Farfum yang kandung alkoholnya Yang tinggi Begitu ya Jadi Apabila kita terkena Gatal Oleh Disebabkan oleh Ulat bulu Ya ini ingat ya Disebabkan oleh Ulat bulu Ataupun Ulat yang lainnya Ataupun Biduran Jadi pertama Kadang Bagi kita yang suka Berburu ya Bagi kita yang suka Berburu Kadang-kadang Apabila kita terkena Gatal di hutan itu Maka Di tempat yang gatal itu Maka Kita semprotkan lah Ya Seperti ini Farfum juga boleh Umpamain kita Umpamakan farfum Dimana kena gatal Maka disitulah Kita semprotkan Nah kita semprotkan Seperti ini Nah kita semprotkan Seperti ini Mudah-mudahan dengan begini Nanti Gatalnya Perlahan-lahan Akan reda Akan reda Nah itu Jadi apalagi Hand sanitizer sekarang ini Dia Dingin deh Seperti ada Akan luar alkohol Seperti ada alkoholnya Saya gak tau Entah berapa persen alkoholnya Nah ini juga Boleh kita gunakan Nah kadang Kalau badan kita gatal Seluruh badan kita Biduran itu Kadang bentol-bentol ya Sampai Segini-segini Besarnya Kadang bentol Di muka Sampai bengkak Nah namun Apabila ini Tidak kunjung sembuh juga Jangan lupa Kunjungi dokter Apabila Apabila Atif yang saya Sampaikan ini Tidak menghasilkan Sembuh juga Tidak sembuh juga Maka Segeralah kunjungi dokter Ini ulat Ini ibu-ibu Kalau ibu-ibu Sering menyupai ulat Ini Di tanaman hiasnya Seperti ini Kita suka memakan Daun-daun keladi Seperti ini Ini memang Ulat Ulat keladi Ini juga gatal Agak gatal Apabila kita Kenal Tapi tidak Segatal Ulat bulu Tidak Segeratal Ulat bulu Kita boleh Kita taruh Di sini Atau Di mana Aman Tapi terasa Terasa kita Seperti Ketika di jalan Seperti merinding Seperti merinding Jadi Banyak diantara kita Yang gila Ataupun geli Bular ulat ini Ibu-ibu juga Suka Bular ulat ini Suka menjerit Coba 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 Baik Para pengisah Yang dirahmat Sekali lagi Demikian tadi Anti Ataupun Antisipasi Tadi Kalau kita Terkena Ulat bulu Ataupun Miang-miang Yang lainnya Gatal yang lainnya Maka Gunakanlah Farfum Dan juga Ensanitizer Untuk Menghilangkan Rasa gatalnya Demikian Kebersamaan kita Maka Semoga Ini perempuan Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih